Apakah wanita yang sedakhir boleh membaca Al-Quran atau Usof? Bedakan tanpa membaca dengan megam itu lain. Kalau baca, semua malamah sepakat tidak diperkenankan. Kalau membaca, Bapak Ibu bisa temukan di kitabnya imaman da'wabi dan mur'an ya tilawahi macem-macem. Ketika Ibu dalam keadaan tidak suci, Ibu bisa kerjakan amalan-amalan lain, amalan yang diansah tetap ditulis pahala lain. Ditulis pahala lain. Apakah wanita yang sedakhir boleh membaca Al-Quran atau Usof? Bedakan tanpa membaca dengan megam itu lain. Kalau baca, semua malamah sepakat tidak diperkenankan. Kalau membaca, Bapak Ibu bisa temukan di kitabnya imaman da'wabi namanya al-tibiyat diadab hamal atau Al-Quran. Buku yang sangat jelas. Anda bisa temukan terbitan darabah al-Faiz misal halaman 49, yang posisi paling kanan. Di paragraf yang pertama, bahagian pertama sampai ketiga. Dijelaskan, Bahwa seorang perempuan yang terakhir itu, yaitu dilarang untuk membaca Al-Quran. Tidak diperkenankan untuk membaca. Tidak diperkenankan. Tapi kalau untuk pegang pusat itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang dimaksudkan membaca dengan sengaja. Baca sengaja, baca Al-Quran. Kalau Ibu ingin membaca tafsir, boleh? Tafsirnya atau menyimak, boleh? Ikut ta'lim, boleh? Yang tidak diperkenankan itu adalah tidak membacanya secara maksum. Karena Al-Quran itu firman Allah, Allah punya sifat suci. Keadaan belum suci. Keadaan belum suci ini ketika dibacakan, kalimat-kalimat suci itu mengalir dalam bacaan dengan keadaan diri yang belum suci. Untuk penghormatan kepada Al-Quran. Tapi berita baiknya, Masya Allah, itu luar biasa. Hadis Ustir, hadis 1893. Dan yang paling hebat hadis yang lainnya, saya bacakan lagi dengan hadis yang semangat. Jika seorang hamba berada dalam keadaan nubur, baik itu sakit ataupun semisal dengan sakit, tidak bisa melakukan sebuah awal tertentu. Atau bahkan safat, sehingga dia menulaikan sholatnya tidak seperti biasanya. Yang biasa 4 rakat jadi 2. Kata Nabi, amalnya tetap dicatat sempurna seperti dia mengerjakan sebelum sakit, sebelum otor, dan sebelum dia safat. Jadi kalau ada di antara ibu sering baca Quran, tiap hari baca dalam keadaan suci-nya. Ibu saat hadis itu, semua bacaan Quran yang dituliskan pahalanya walaupun tidak membacanya. Karena ibu terbiasa baca. Maka saya katakan, rugi seorang perempuan yang dalam masa suci-nya tidak pernah memperbanyak amalnya. Itu sangat rugi. Makanya saat suci itu berbanyak. Salat sunnahnya, bacaan Qurannya, tilawahnya, macam-macamnya. Ketika ibu dalam keadaan tidak suci, ibu bisa kerjakan amalan-amalan lain. Amalan yang biasa tetap ditulis pahalanya. Ditulis pahalanya. Kita juga selalu berapa? Saat kita safat, mau ke Bandung nih, istirahat di kilometer 57. Mau jamak asar. Duhur asar ditarik ke waktu duhur itu, nah ikan 2 rangkaan. 2 rangkaan bisa lihat. Baik. Waktu masih agak panjang nih, agak luang. Baik, 2 rangkaan, 2 rangkaan. Waktu masih ada, masih boleh gak sholat sunnah? Masih bisa? Masih bisa? Masih ada waktu, masih bisa gak? Tidak usah. Tidak perlu, jangan terlampau soleh. Cukup 2 rangkaan saja. 2 rangkaan, 2 rangkaan asar. Sunnahnya gak usah dikerjakan lagi. Itu ternyata saat kita tidak mengerjakan, ya pahala sholat sunnah tetap dituliskan. Sempurna. Seperti kita membiasakannya. Bagaimana kita mengerjakan sholat sunnah yang wajib saja dikurangi? Bukun 4, wajib dikurangi. Jadi 2, eh Bapak Ibu tambah dengan sunnah lagi. Gak usah. Baik, jadi tapi pahala masih dicatatatkan di situ. Mesti diberikan. Sekiranya itu. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.